Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali sobatku semuanya di channel YouTube game ID Oke video kita kali ini kita akan menunjukkan ini sandal ukir gus miftah ya teman-teman yang selesai kita buat kita buat polanya secara manual ya seperti ini ini tulisan ini kita buat maaf kita buat manual seperti ini nanti untuk mal untuk sandal selanjutnya untuk 29 pasang terus ini ada mal gus miftah ya teman-teman ini kita buat sendiri kita buat pola ini ukurannya 13 tengah kali 19 cm ya teman-teman ini pola kita buat menggunakan teknik grid untuk gambarnya teman-teman bisa download atau screenshot atau ya biasa kami download atau screenshot di Google ya teman-teman pilih foto gus miftah atau foto yang teman-teman inginkan dengan apa ya teman-teman namanya itu vektor ya teman-teman atau teman-teman mencari gambar apa belakangnya ada tulisannya vektor seperti ini saya mencari gambarnya dengan judul gambar atau foto gus miftah vektor ya teman-teman nanti akan muncul gambarnya teman-teman tinggal pilih gambar yang teman-teman inginkan kemudian di download bisa teman-teman print langsung print dengan ukuran kalau untuk sandal ukir pajangan kira-kira ini 13 cm kali ini 19 ya teman-teman nih bisa langsung print pakai kertas HVS atau teman-teman bisa menggambarnya sendiri ya dengan teknik grid seperti ini dengan pola persen pola persegi seperti ini di kota-kota ini bisa menyesuaikan gambarnya nanti hasilnya pasti sama seperti yang didownload ya teman-teman itu kalau belum punya print atau males ke percetakan atau ke warnet ya teman-teman oke untuk sandalnya ini kami ini tunjukkan ya teman-teman ini bisa melihat di Instagram kami di IG nya uncraft YouTube build game ready tiktoknya Mr. Ozy ya teman-teman ini nah ini sandalnya ini sudah jadi ini kita pakai sandal Swallow warna biru dengan ukuran 11 ya teman-teman ini untuk cara memotongnya ada di video sebelumnya nah ini hasil ini potongannya atau ini sisanya bisa teman-teman manfaatkan untuk menutupi ini bagian tali sandal jebetnya ada 6 buah 1 2 3 4 5 6 teman-teman potong terus dimasukkan ini ya di sini ini sudah kami tutup ini agar sandalnya terlihat lebih kuat tidak lentur nanti waktu dipasang di dinding bisa rata bisa bagus teman-teman bisa menggunakan triplek ini kita pakai triplek ini yang tipis itu teman-teman bisa memotongnya menggunakan gergaji bisa gergaji ukir atau pakai cutter kalau ini kita pakai gergaji ukir kukir ya teman-teman kemudian bisa dilengketkan atau direkatkan menggunakan lem power atau lem bakar ya teman-teman untuk tali sandal cepetnya kita manfaatkan untuk hiasan bagian pinggir-pinggirnya ini seperti ini bisa dilengketkan pakai lem power bagian ini serampatnya atau tali sandal cepetnya ya ini 1 2 ini akan lebih menarik kalau dipasang di dinding bisa bagus ya teman-teman ini sandal lukir Gus Miftah ya teman-teman ini untuk ini bendera merah putihnya merah putih ini kita pakai kelotokan tukas ya teman-teman ini kelotokan sandal warna merah ini putihnya putihnya ini asli dari ini terus kami sayat agar tidak terlihat garis-garisnya ini ya teman-teman kita klotok sedikit nah terus ini di lem pakai lem power ya teman-teman ini untuk bendera merah putihnya ini untuk merekatkan ini juga pakai lem power ya teman-teman seperti itu teman-teman jika ingin membuat sandal lukir wajah ini pas kan teman-teman ini ukuran polanya itu tiga belas setengah kali sembilan belas ya teman-teman nanti pas ini lebih kecil lagi juga bisa tapi untuk maksimalnya ya seperti ini ya teman-teman ukurannya tiga belas setengah kali sembilan belas seperti itu teman-teman bisa membuat kira wajah pesanan orang juga bisa teman-teman atau tokoh dan yang selanjutnya saya sudah membuat kata Jokowi ada juga Yusuf Kala takut Pak Tinawi betul sekali tokoh tokoh nih teman-teman sandal ukir kusmiftah semoga tips dan trik dari kami bermanfaat untuk teman-teman yang sedang belajar membuat sandal ukir oke terima kasih teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh